Selain kesibukan para penyidik dan pihak kepolisian untuk menguak kasus sampai tuntas, rupanya kasus video porno Ariel ini juga membuat lembaga masyarakat lainnya merasa resah. Bahkan pihak KPAI Hadi Supeno meminta kepada Mincominfo untuk segera menghapus situs porno yang ada di dunia maya, lantaran banyak anak Indonesia yang mendapat pengaruh buruk atas keberadaan situs tersebut. Ditambah lagi dengan keberadaan video porno Ariel Luna Maya dan Jutari yang kabarnya makin meningkatkan kejahatan porno aksi bagi anak-anak negeri ini. Prioritas paling atas adalah disakan kepada Bapak Mencominfo agar segera menurunkan perintah untuk blokir seluruh situs pornografi. Karena KPAI dan seluruh komponen yang hadir pada hari itu, persoalan Ariel Luna Maya itu hanya persoalan kecil dari rimba atau samudera pornografi. Dengar tadi bagaimana efek yang juga masih terhadap peredaran video porno yang rame akhir-akhir ini disebutkan mirip-mirip tiga artis itu. Tapi sekarang tiga-tiganya sudah jadi tersangka mungkin sebentar lagi tidak terlihat berimba lagi orang lelik. Nah ini perlu untuk kejelasan karena ini bisa juga jadi presiden. Pada generasi muda mendatang akan bersifat bersikap sangat permisif ya kalau hal ini tidak dilakukan suatu law enforcement menegakkan hukum terhadap para pelaku ini. Terima kasih telah menonton!